Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Cloud Panel di Ubuntu 2204. Cloud Panel yang beralamat di cloudpanel.io ini adalah Free Hosting Control Panel, jadi aplikasi control panel untuk mengelola server hosting, dan ini tersedia dengan gratis. Cloud Panel ini bisa menjalankan static website untuk menghosting static website, PHP, Node.js, dan aplikasi berbasis Python. Cloud Panel ini kalau yang pakai cloud provider dari AWS, Google Cloud, Azure, Folder, DigitalOcean, dan Hetzner, itu sudah ada quick installnya atau sudah tersedia image untuk membuat server yang sudah ada cloud panelnya. Nah, kita lihat lagi fitur-fiturnya yang lain, ini ada 30 lebih virtual host template, kemudian yang penting adalah di security-nya, kemudian dalam konfigurasi atau pengaturan firewall, ini firewall-nya pakai UFW, kemudian akses terbatas untuk IP-IP tertentu, ada untuk blokir IP dan bot, bisa dibuatkan basic authentication, two-factor authentication. Untuk SSL-nya sudah tersedia let's encrypt, tapi bisa juga nanti import, ada automated backup, dan ada cloudflare integration. Untuk performa, supaya performanya baik, cloud panel ini menggunakan komponen yang dianggap ringan, menggunakan web server-nya menggunakan nginx, tambah php fpm, ada redis, node.js, ini kita kalau mau lihat stack yang digunakan, coba kita lihat, ini di dokumentasinya, nginx, database bisa pakai mskl atau mariadb, php dari versi 27.1 sampai 81, redis, redis 6, untuk ftp server-nya pakai pro ftpd, kemudian untuk node.js-nya, pakai versi LTS, ada ayam, dan python 3.10, itu di ubuntu, debian juga, kalau debian pakai python 3.9, jadi cloud panel ini, requirement-nya harus OS-nya pakai ubuntu 2204 atau debian 11. kita lihat lagi, untuk server-nya, spek-nya, minimum requirement-nya, 1 core CPU, RAM 2GB, dan DIGS 10GB. Baik, kita ini didokumentasi, tadi requirement-nya, sudah pakai OS dan spek server-nya, teknologi stack juga sudah, sekarang kita instalasi di getting started, installation. configuration. Nah, ini petunjuk kalau yang pakai cloud provider ini, nama AWS, DigitalOcean, Hansenner, Google Cloud, Azure, dan filter. Nah, kalau pakai VPS atau server lain di luar itu, kita bisa install pakai command. dengan syarat, tadi OS-nya, ubuntu 22.24, debian 11, dan ada akses root-nya. Nah, di sini sudah tersedia, pakai VPS, ubuntu 2204, RAM 2GB, 1 CPU. kemudian nanti pakai domain, ini domain-nya, kemudian untuk DNS-nya pakai dari Cloudflare. Oke, sekarang untuk instalasi, nah instalasinya kalau yang Ubuntu, tinggal pilih Ubuntu atau debian. Nah, sekarang pakai Ubuntu. Nah, database-nya ada pilihan, mau pakai database mana? MySQL 8K, MariaDB, versi 10.8 atau 10.6. Misalnya, pakai Ubuntu, MariaDB 10.8. Ini tinggal copy, copy comment-nya, lalu paste. Oke, enter. Oke, ini berjalan, download otomatis, instalasi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, server yang digunakan, pastikan itu server-nya, VPS-nya masih kosong, belum install aplikasi server sama sekali. Nah, kita tunggu dulu instalasinya sampai selesai. Baik, di sini Cloud Panel-nya sudah selesai terinstall, membutuhkan waktu sekitar 8 menit. Nah, ini kita copy. Untuk akses Cloud Panel-nya, HTTPS IP Server di port 8443. Oke, kita akses. Oke, pastikan yang secara default di Cloud-nya, aktif Firewall-nya, buka port 8443. Firewall atau Security Group. ini, advanced, muncul error seperti ini karena ini memakai SSL self-sign untuk akses Cloud Panel-nya. Kita proceed. Oke, untuk akses pertama kali, ini akan kita membuat akun admin. kita masukkan first name, last name, username, email, password-nya. timezone. Lalu, centang I agree, license. Oke, kalau semuanya sudah isi, create user. Oke, selesai. Oke, kita login dengan akun admin yang sudah dibuat. Oh, salah. Oke. Nah, ini kita berada di... ini diberi nama sebagai front-end area. Di front-end area ini, disinilah kita akan mengelola websitenya. Ada juga admin area. Nah, ini kalau admin area untuk melakukan konfigurasi yang berkaitan dengan server. Oke. Kita back to sites. Nah, untuk menambah website atau menghostingnya, kita di sites. Add site. Nah, di sini diberikan pilihan mau ngehosting website apa. Kita contohkan di sini untuk WordPress. WordPress. Masukkan nama domain. pastikan nama domain-nya sudah di set DNS record-nya. Di sini. Sudah di set DNS record-nya ke IP Server Cloud Panel. Ini admin username bisa diubah. Password-nya juga bisa diubah. Oke, setelah itu. Create. Oke, sedang proses untuk pembuatan WordPress. Kita tunggu. Oke. Nah, setelah selesai, ini diminta untuk meng-copy kredensial dari WordPress yang sudah kita buat. Oke. Ini sebaiknya di copy ke file text. Setelah itu, kita back to sites. Nah, sekarang kita coba apakah bisa langsung diakses. Nah, tidak bisa. Ini kalau pakai DNS bukan Cloudflare, itu biasanya sudah bisa langsung diakses. Berhubung ini pakai Cloudflare. Ada settingan di SSL yang harus diperbaiki dulu. Nah, untuk konfigurasi SSL masuk di, kita manage website-nya. Manage. Lalu di SSL. Nah. SSL yang terpasang sekarang ini adalah SSL self-sign yang digenerate sendiri oleh server. Nah, kita bisa memasang SSL dari Let's Encrypt. Kalau mau SSL dari Let's Encrypt, tinggal klik New. Nanti nanti create dan install. Tapi pastikan sudah DNS-nya sudah terpointing. Oke. Nah, di sini kita mau gunakan SSL. Misalnya SSL-nya yang dibeli sendiri dari certificate authority lain. Atau bisa juga SSL dari Cloudflare. Oke. Yang pertama, pastikan dulu di sini proxy status-nya aktif. Lalu di SSL ini, di sini saya bisa pakai full atau full strict. Lalu di origin server, kita create certificate-nya. Kita create. Oke. Ini hostname yang akan memakai SSL tersebut. Lalu certificate validity-nya. Kita set satu tahun. Lalu create. Nah. Ini origin certificate-nya. Kita copy. Lalu paste di sini di certificate. Setelah itu private key-nya kita copy juga. Dan paste di sini. Oke. Ini private key-nya ini hanya muncul sekali kalau di Cloudflare ya. Setelah di OK. Yang bisa dibaca nanti hanya certificate-nya saja. Setelah itu ini kita import and install. Oke. Sekarang di sini statusnya yang terpakai adalah yang hasil import. Setelah itu kita refresh di sini. Ini. Nah. Sudah aktif. Sudah aktif. Jadi create website di apa, WordPress di Cloud panel ini langsung terinstall tadi. Tinggal isi akun admin-nya itu sudah ter-create. jadi tidak harus install installation wizard di browser lagi. Kita coba akses. Oke. Nah. Kita tes permalink. Biasanya ini yang bermasalah. kalau tidak begitu bagus konfigurasinya. Nah. Kita akses hello world. Oke. Tidak ada masalah. Kemudian untuk menguji akses folder-nya. Coba kita delete satu tema. Oke. Bisa terhapus. Kita coba install tema. Misalnya ini. Install. Oke. Bisa juga terinstall dengan baik. Kita cek lagi. Nah. Bisa diakses. Oke. Jadi seperti itu caranya untuk mulai dari instalasi. Instalasi Cloud panel. Pastikan OS-nya pakai Ubuntu 2204 atau versi Debian 11. Sini Cloud panel-nya versi 2. Tinggal baca dokumentasinya untuk petunjuk-petunjuk yang lebih lengkap. Ini di front-end area untuk manajemen websitenya. Oke. Sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. . . . Terima kasih.